Intro Angka penderita demam berdarah di Kabupaten Majalengka selama musim penghujan 2018 hingga awal tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Penyakit demam berdarah atau DBD yang disebabkan oleh virus yang disebarkan gigitan nyamuk Aedes aegypti ini telah menyerang beberapa kelurahan di kota Majalengka. Berdasarkan data rumah sakit umum daerah Majalengka 17 pasien penderita DBD masuk rumah sakit. Mayoritas penderita DBD diderita anak-anak dan sebagian dewasa. Penderita DBD yang masuk rumah sakit umum daerah Kabupaten Majalengka dimulai pada awal bulan Januari 2019. Sebanyak 11 pasien anak-anak dan 6 lainnya dewasa dirawat selama 6 hari. Para pasien anak-anak umumnya dirawat di ruang mawar dan 1 warga dewasa penderita DBD saat ini masih dirawat di RSUD Majalengka. Para penderita diantaranya berasal dari warga kelurahan Majalengka Wetan sebanyak 4 orang, muncul 2 orang, dan tonjong 2 orang berasal dari kecamatan Majalengka Kota. Jadi menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waswada dengan datangnya musim hujan terkait dengan banyaknya kasus-kasus demam berdarah di rumah sakit. Diharapkan masyarakat bisa melakukan pemberantasan sarang nyamuk, tidak hanya menunggu datangnya petugas untuk melakukan pogging ya, membasmi nyamuk-nyamuk dewasa. Jari Majalengka Jawa Barat, Edward Uruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!